Yang pertama, terima kasih para wakawan sudah hadir, terutama di TKP ini. Terkait dengan peristiwa yang harusnya terjadi tanggal 24 malam, sekitar jam 7, di chapter 1 belakang rumah sakit. Peristiwa yang terjadi di sana mengenakan muncul mereka yang korban, itu adalah anggota PMKRI aktif. Anggota PMKRI aktif yang ditembak itu angkatan 2016 masuk ke PMKRI Cabang Merauke, dan yang di Aniaya itu angkatan 2015 yang di Aniaya. Oleh karena itu kami dari PMKRI Cabang Merauke sangat kecewa dengan peristiwa ini, karena menurut kami sebenarnya itu tidak harus terjadi. Tidak harus terjadi, karena sampai terjadi penembakan seperti itu. Berita yang berkembang saat ini memang sangat menurut kami, sangat jauh sekali dari fakta yang ada. Bahwa sebenarnya tidak terjadi perlawanan secara langsung oleh masyarakat di belakang dan pihak aparat, tapi mereka sebenarnya baru saja selesai kejar orang yang diduga dalam penjurikan alat. Seketika mereka kembali, barulah ketemu dengan polisi. Oleh karena itu, berita yang baru saja terjadi, baru keluar ini, kami dilihat bahwa saya akan lakukan itu ada perlawanan secara langsung. Oleh karena sebenarnya tidak, mereka datang dengan bawa alat dan barang dan lain-lain, kayu. Itu bukan karena memelawan polisi, tapi mereka baru selesai saja kejar orang yang diduga penjurikan anak itu. Seperti itu. Dan terkait dengan kasus ini, kami melihat bahwa sebenarnya polisi harus bertanggung jawab, karena penembakan itu menurut kami sangat sengaja sekali. Harusnya penembakan sekedar untuk mengingatkan itu arahnya ke atas, gitu. Bukan ditunjukkan kepada orang-orang, gitu. Sehingga kena salah satu anggota kami, anggota Pemtri, Jabong Merauke, yang dari bagian kanan, bagian kiri. Kena di belakang dan tebus di bagian depan. Dan dia sedikit mengganggu kena organ tubuh bagian dalam. Ginjal itu kena, usus kena, dan, sorry bukan usus, tapi lambung. Lambung dengan limpa. Paru-paru. Itu yang sempat kena. Itu menurut dokter yang disampaikan. Jadi menurut kami ini adalah serius, gitu. Sejauh ini, kami sudah berkoordinasi dengan pengurus pusat. Dan pengurus pusat akan mendorong kasus ini. Akan ketemu dengan Komnas HAM RI dan Kapolri. Soal penembakan yang terjadi di belakang rumah sakit. Menurut kami, ini tidak ada sebab yang begitu menarik. Akhirnya saya menurut kami juga mungkin adalah sengaja, gitu. Seperti itu. Yang kami mau konfirmasi. Berkaitan berita-berita yang hari ini terjadi di media. Jadi pengurus pusatnya. Setelah mereka bertemu dengan polisi, polisi sudah arahkan untuk mereka duduk. Mereka sudah duduk. Lalu kemudian ada dialog di situ. Dialog terjadi. Lalu dalam dialog itu ada pernyataan dari warga di situ bahwa mungkin juga polisi terlibat. Dalam kasus ini karena sampai hari ini belum tertangkap orang-orang yang diduga melakukan penculikan terhadap anak itu. Pernyataan itu yang kemudian polisi merespon dengan tindakan anak itu. Dan kemudian itu langsung terjadi berpukul di situ. Antara warga dengan... Dan sambil berjalan, sambil cokiep mulut, sambil berlawanan sedikit. Itu tembakan juga terjadi di situ. Tembakan juga sederhana. Di antara tembakan-tembakan itu yang kemudian kenal salah satu anggota petri yang... Akhirnya sekarang berada di rumah sati. Sati itu diaduk di TKP? Sati itu diaduk di TKP. Sama-sama dengan teman-teman yang lain. Dan setelah itu ada sekitar 27 orang yang dibawa tapi kemudian yang ditahan ada 24 anak. Dan sampai separuh besar anggota PMKRI. Sampai separuh besar anggota PMKRI. Lalu gerak ini juga bisa segera diselesaikan dan mereka pulang. Karena mereka juga adalah aktif di kampus-kampus yang ada karena mereka mahasiswa. Menurut kami tidak ada sesuatu yang terlalu berat yang terjadi. Sampai harus ditahan dan berlawanan seperti itu. Nah, korban ini ketika ditembak, dia suruh rasa bahwa dia ditembak. Dia rapat ke polisi untuk minta bantuan. Minta bantuan bahwa saya harus diantar ke rumah sakit dan seterusnya. Tapi polisi tidak merespon itu. Malah dipukul, disempak, seperti itu. Dan suruh dia jalan sendiri ke rumah sakit. Sebenarnya ini harus polisi sikapnya dengan bijak. Harusnya polisi terima dia dan antar ke rumah sakit kalau memang sudah lihat berdarah seperti itu. Tapi ini polisi tidak lakukan hal itu. Dan ini pengakuan korban sendiri mengatakan seperti itu. Yang satu yang kena pukul, ini dia dipukul di kepala dengan pupur senjata sebanyak lima kali. Dan akhirnya kepala pica berdarah atas nama saudara Bonifasus Sirmi. Dia juga anggota Pemkrik. Angkatan 2015. Angkatan polisi harus bertanggung jawab. Karena saudara yang ditembak hari ini ada di rumah sakit dan polisi bisa harus lihat kebutuhan dan biaya perubatan di sana harus ditanggung juga oleh biaya polisi. Sekarang di ruang ICU. Yang satunya, yang kena tembak yang di ICU sekarang. Sementara yang kena pukul masih dalam pengobatan tadi. Sudah di jahit dan apa-apa. Bagaimana kondisi yang di ICU korban penembakan sekarang? Yang ada laporan informasi ke adik-adik mereka. Perkembangan sampai sekarang? Perkembangan sampai saat ini masih fokus untuk harus diluarkan teman-teman. Dan mereka ada, semua ada di rumah sakit untuk menjaga korban. Dan untuk saat ini di belakang rumah sakit masih aman. Sudah aman kembali. Tidak ada pergerakan-pergerakan apa pun. Jadi tadi itu bentuk bertanggung jawabannya ke polisi. Bersiap bercanda ya. Tadi apa-apa hanya bentuk perubatan atau biaya perubatan? Kami berharap juga, karena waktu itu polisi banyak sekali, kami juga sendiri belum tahu polisi siapa yang melakukan penembakan. Tapi kami berharap polisi harus secara transparansi untuk bisa menyampaikan siapa yang menjadi pelaku. Lalu ketika itu ditemukan, harus diberikan sanksi sesuai dengan apa yang menjadi peraturan di Republik Indonesia ini. Bahwa dia melakukan itu, menurut kami itu secara sengaja. Harusnya tembakannya ke atas. Kalau tembakan peringatan, bukan di bawah. Dan berita yang akhir-akhir ini terjadi, tadi pasulnya saya baca berita yang keluar di Popos Salatan Post bahwa warga yang hadir saat itu, hadir itu sedang mabuk. Pada saat itu memang mereka tidak mabuk. Ini juga tidak benar. Berita yang dibilang mabuk itu data yang kami dapatkan. Dan mereka adalah anggota PMP dan mereka bilang kami tidak mabuk. Seperti itu. Itu yang terjadi di Ketua Isra Tim. Dan kami tetap akan memproses ini. Kami sudah laporkan di PMP pusat. Dan mereka akan membantu kami untuk menyelesaikan kasus ini. Karena kami anggap ini pelanggaran hamur nih. Karena penembakan itu. Terima kasih. Terima kasih. Juhanis, not yet ya? Ya, kita PMP Merauke. 墙rogen kekasus ini. Katika Mama Srin. Daripun denganversion k сорok-kingsu. Jangan. Terima kasih telah menonton